Oke, halo semuanya kembali lagi di Outternet Max ya. Kita hari ini lagi di Yande Experience Center di SCBD. Oh, hampir di BSD lagi. Nah, ini biasanya gue numpang ngecas di situ ya. Jadi bayangin aja, udah naik mobil listrik, ngecasnya gak modal lagi kan. Kurang hemat apa coba. Nah, karena sekarang kita lagi ada di launchingnya Stargazer baru. Tapi sebenarnya, kenapa dibilang baru? Karena ini adalah model baru. Jadi kalau dulu kan ada Active, Trend, Style, sama Prime. Nah, sekarang tipe Active, tipe Active kan baru dapet permajaan tuh yang kemarin ya. Terus sekarang tipe Trend, sekarang udah gak ada. Diganti sama Essential ini. Nah, Essential ini pengen mentarget Avanza tipe G kali ya. Atau kalau Expander, Expander yang Exit. Nah, kenapa gitu? Karena kalian tau sendiri kan, Avanza itu yang laku tipe G. Dan penjualannya paling banyak dibandingkan dengan LMPV lain. Padahal featuresnya gak begitu banyak, tapi harganya bagus dan banyak dipakai sama fleet yang lain-lainnya. Dan ini, ini juga pengen ngincer pasar yang sama dengan Avanza G. Avanza G CVT itu harga per hari ini, 17 Juli, itu 272 juta. Dan ini dibanderol dengan harga 270 juta. Jadi lebih murah 2 juta dibandingkan dengan Avanza tipe G. Nah. Nah, yang paling membedakan dengan tipe Trend, Essential ini bentuk eksteriornya sama persis kayak Prime. Jadi dia punya LED yang panjang. Terus grillnya dikasih warna hitam di sini. Terus lampunya juga sudah LED. Jadi dari depan itu dia kayak tipe tertinggi. Gak kayak tipe terendah. Nah, beda tuh kalau misalkan Avanza G sama Veloz kan gak ternam beda banget ya. Kalau ini sama. Jadi kalau kalian beli mobil ini, kalian bisa ngaku-ngaku kalian beli yang tipe paling tinggi. Pincangkan sih ya. Kecuali ini nih. Di atas gak ada sensornya. Karena Smart Sense-nya gak ada. Smart Sense tetap ada di tipe Prime. Terus untuk pelletnya, dia bentuknya beda. Sama seperti yang tipe Style sama tipe Trend. 16 inci juga sama gak ada bedanya sama yang tipe paling tinggi. Tapi desainnya memang berbeda. Desainnya dia seperti ini. Dan warnanya sama. Sama rem cakramnya itu baru di depan doang. Nah, untung yang sekarang. Rem cakramnya untuk yang tipe Prime itu sudah semuanya. Jadi bukan depan doang. Jadi tipe paling tinggi sekarang belakangnya. Itu cakram. Dan ada elektronik parking brake-nya. Nah, cuma karena hari ini yang di launching tipe essential. Bukan yang tipe Prime. Jadi yang display cuma essential doang. Tadinya kalau ada Prime kita pengen liatin tuh. Cakram belakangnya seperti apa. Jadi di kelas ini yang punya cakram belakang gak cuma Veloz doang. Tapi ada si Stargazer. Nah, dari samping juga sama. Spionnya sama. Gak dikurang-kurangin. Ini juga handle pintunya sama. Dia krum, gak dikurang-kurangin. Jadi kalau kalian ganti pelek dengan 17 atau 18. Kalian bisa bilang ini tipe yang paling tinggi. Dengan harga di atas 300 juta. Belakangnya juga sama ya. Di sini ada hitam-hitamnya. Warnanya putih di bagian sini. Di sini juga ada hitam-hitamnya. Di sini juga ada hitam-hitamnya. Bahkan sampai sharpin antenanya ada hitam-hitamnya. Jadi perpaduan warna hitamnya banyak di sini. Tapi kalau kalian beli yang warna hitam, gak ada hitam-hitamnya. Ya, hitam semua sih. Buka belakang. Nah. Belakangnya juga sama persis. Dengan yang paling tinggi. Kecuali di jok depannya yang udah gak pake kulit. Dia masih pake fabric biasa. Yuk, masuk. Nah, masuk ke bangku baris ini ya. Ini yang gue suka. Karena tadinya, untuk yang varian Captain Seed itu kan cuma ada di varian atas-atas doang. Sekarang mulai dari Essential, itu udah ada. Bentar. Ada telpon. Oke, lanjut. Dan ternyata fabric-nya dari Stargazer itu bagus loh. Bahkan gue ya, gue pribadi ya, gue lebih seneng Stargazer yang fabric dibandingkan dengan yang kulit. Coba lihat deh, mendekat sini deh. Jadi, gue tuh ngeliatnya kombinasinya kayak mobil-mobil VW. Bagian sininya itu dibikin berwarna. Abu-abu gitu. Jadi, bagian atasnya ini baru yang abu-abu gelap. Dan dia tuh juga, kursinya, ya. Dia tuh bagian tengahnya empuk. Jadi, yang tengahnya tuh kayak squishy gitu. Tapi yang atas ini agak keras. Nah, pas kita duduk. Nah, dapet sandaran tangan seperti ini. Sandaran tangan kanannya juga gede. Pas ya. Emang kursinya agak sedikit kecil. Dan kalau kita rebahin kursi tengahnya, dia cuma segini doang sih sayangnya sih. Nggak bisa bener-bener sampai tidur ya. Dan kalau pelipatan juga masih sama kayak sebelumnya. Jadi, kalau di tengah sini cuma ada opsi sekarang yang pakai ini. Pakai Captain Seed. Jadi, kalau mau pakai Captain Seed bisa, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kalian mau nambah Captain Seed, kalian bisa nambah dengan harga 1 juta rupiah aja ya. Nggak mahal-mahal banget. Jadi, daripada ke tukang jok, mendingan langsung aja yang Captain Seed kayak gini. Dan juga, dia punya metode pelipatan. Tuh. Udah dari sarannya begini. One touch stumble ya, kiri dan kanan. Udah isofix juga. Jadi, gue lebih senang sih sama yang Captain Seed gini dibandingkan yang biasa. Jadi, nggak perlu sewa Innova. Kok jadi sewa ya? Jadi, kalau kalian oriental mobil gitu ya, cari Stargazer yang Captain Seed deh. Karena Innova kan budgetnya agak jauh ya. Dan yang Captain Seed sekarang itu Innova yang tipe Q doang. Nah, kalian bisa jadi boss dengan budget yang lebih kecil. Sekarang kita ke depan yuk. Oke, sekarang kita masuk ya. Ini sempit sekali. Mundur dikit. Nah, di tipe yang ini, bisa kita lihat sebenarnya semuanya sama. Tapi, mulai dari tipe yang esensial sampai yang ke atas-atasnya, termasuk yang tipe prime. Nih. Yang kemarin dibully karena atasnya tebal banget dagingnya, sekarang udah jadi lebih kecil. Dan dibikin warnanya black piano. Nah, jadi bagus keliatannya. Cuma black piano ini kalau misalnya kita nggak apik ya, dia tuh gampang fingerprint. Fingerprint magnet. Tapi harusnya dari awal tuh kayak gini gitu loh. Nah, kalau kayak gini ngeliatnya jadi bagus gitu loh. Nggak ada komplain. Termasuk, ini juga bagian AC-nya panelnya jadi black piano. Jadi yang black piano itu bagian atas sini sama bagian sini. Gue berharap Hyundai bikin ini-nya sih. OEM-nya sih. Jadi kalau kita mau upgrade dari Stargazer lama ya, bisa di-upgrade ke panel yang black piano gini. Ya, kasih harga 1 jutaan ya buat upgrade beginian. Gue rasa sih bakal laris manis sih. Karena sebagai pengguna Stargazer yang versi awal-awal ya, gue pengen banget punya ini. Pengen tak pek gitu loh. Terus, ini untuk tipe esensial gitu kan. Karena kan gue kebayangin tuh sama Avanza G, ya sama Expander Exit ya. Expander Exit tanpa lagi tuh, masih colok-colok ya kan. Ini udah push start stop engine button. Jadi kita udah dapet kunci yang kayak gini. Dan fiturnya juga gak dikurangin. Kita tetep dapet ini nih, remote engine start. Sama buat buka bagasi belakang. Asli, seharga Avanza G dapet kayak ginian. Ini bagus banget. Dan yang kedua, ini nih, head unitnya. Head unitnya ini, tadi gue udah coba, suaranya masih bagus. Jadi kalau dibandingkan dengan mobil di kelasnya, menurut gue suara audionya Hyundai paling bagus. Meskipun yang tipe esensial ini, dia gak dapet tweeter. Jadi kalau kalian pengen lebih enak lagi, tambahin tweeter. Tapi dibandingkan dengan, ya kayak let's say, Expander Exit, atau Avanza G gitu ya, jelas. Head unitnya paling top. Dia, grafisnya bagus, dipakainya juga gampang. Dan yang paling penting, dia sudah wireless Android Auto, dan Apple CarPlay. Wireless loh. Cuma kalau kalian biasa pakai Stargazer ya, ini di pengaturan sini, pastiin, kalau gak salah, namanya mesti diganti. Dia bawahnya kan, Stargazer namanya. Mana ya? Infosystem Bluetooth. Nah, namanya diganti. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita pakai, ya, terus di jalan ada yang namanya Stargazer juga, kadang-kadang dia suka ngejam, pindah. Bisa putus koneksi. Jadi diganti aja. Misalkan ini Stargazer, kita ganti ya. Essential. Nah, estern aja deh. Nah, jadi kita koneksi ke sini, nanti dia gak putus putus tuh. Ini mobil demo, gue ganti-ganti namanya ya. Balikin lagi ya. AC-nya, AC-nya, dia masih sama kayak yang tipe kemarin. Tipe tren. Terus, dia ada buat, atur ventilasi luar, sama dia bisa atur ke semburan kaki. Jadi meskipun dia gak ada auto ya, sama gak ada layar, tapi sebenarnya basicnya ya sama aja gitu. Di sini, dia gak ada charging, wire charging gak ada. Di sini masih pakai otot. Nah, kalau yang versi Prime udah pakai elektron parking brake, sama ada auto hold-nya nih. Dan di sini juga masih bisa dipakai buat sederhan tangan. Ya, masih gede juga. Sama di sini ada laci, yang gak soft close, tapi lumayan, lumayan kecil maksudnya. Dan di sini nih, ini paling gede. Tapi kalau mau naruh barang di sini, kalau bisa dikasih karet atau semacamnya. Karena nanti kalau misalkan kita lewat di polsidur gitu ya, atau semacamnya, bunyi nih. Bunyi, jadi harus kita tambahin karet semacamnya. Kalau nanti bunyi. Dan di sini juga bisa naruh barang lagi. Sama di sini nih, yang ini soft closing nih. Soft opening, AC. Soft closing ya. Jadi, fitur-fitur ini masih ada di tipe ini. Bahkan, kita lihat speedometernya, dia masih sama seperti tipe yang prime. Jadi, full digital. Tengahnya banyak informasinya. Sama di sebelah kanan, tempat penyimpanan. Di sini ada tempat buat sikring. Power window-nya pun juga masih sama. Dan yang gue seneng dari Stargazer ini, dibandingkan dengan LBV lainnya, setiap perintilan-perintilannya, tombol-tombolnya apapun itu, tidak ada yang terasa murahan atau terasa kayak tempelan kayak apa ya, kayak pasangan sendiri gitu. Barang Cina ditempel itu gak ada. Jadi, mulai tombol drive modenya, stability control-nya ada. Dipencet tuh, tombolnya tuh rasanya enak. Gak ada bunyi cetak-cetak gitu. Gak ada tuh. Semuanya rasanya premium. Bahkan, dia ada kamera mundur gak ya? Coba home. Eh. Gak ada. Tapi dia ada sensor parkir, dimana sensor parkirnya itu diprojeksiin ke head unit. Head unit speedometer. Jadi, speedometernya tuh ada jaraknya. Jadi, rasanya kayak mobil Eropa lah. Termasuk nih, nih, USB-nya aja dia ada lampunya gitu. Jadi, disini ada lampu, cup holder ada lampu, bisa dicopot juga. Dan dia juga sudah pakai teleskopi. Dan teleskopi-nya bisa panjang banget ya. Nah, itu sih. Jadi, yang gue suka tuh, dia tuh perintilannya itu gak kerasa murah gitu. Even audio-nya pun suaranya bagus. Cuma di bagian sini, ya, dia gak ada blue link-nya. Jadi, hilang blue link-nya. Lampunya juga belum LED. Disini ada mikrofon. Jadi, kalau kita mau nelpon dari head unit, disini mic-nya. Disini belum ada kaca. Sama. Belum ada kaca. Belum ada lampu. Dan ambient light-nya juga gak ada. Jadi, kalau misalkan kalian mau beli yang full, semuanya lengkap, kalian bisa beli yang prime. Tapi, untuk di kelas Avanza G, ya, banyak sih. Features-nya banyak sih. Untuk melawan Avanza G ya, banyak ini. Ya, itu aja sih paling. Oke, kita keluar yuk. Oke, jadi, dari kesimpulannya ya, sebenarnya ini mobil, kalau untuk melawan Avanza G ya, atau expander exit gitu ya, jelas. Yang ini lebih full loaded, lebih kelihatan mewah, dan gak kesannya murah gitu. Padahal harganya Rp2,70. Dan kalau beli ini, gue saranin langsung yang captain seat aja. Dengan harga nambah Rp1 juta ya. Rp1 juta apa Rp1,50 nih? Captain seat Rp1 juta, Rp1 juta setengah? Rp1 juta. Rp1 juta ya? Ini kebetulan ada salesnya mesti kita tanya-tanya ya. Gak, gak. Dia seolah-olah tadi yang ikutin press conference-nya. Kita datang telat ya, jadi langsung bikin video aja. Bagus sih. Jadi, dengan harga segini, menurut gue value for money-nya dapet, dan apa yang kita pengenin, fitur-fiturnya, itu ada semua. Jadi, kalau misalkan kalian pengen yang lebih wah, memang upgrade aja ke tipe prime sekalian. Tapi, dengan harga segini, kalian bisa dapetin kayak bel minimum itu dapet semua gitu. Tampilannya tetap kayak yang paling mahal, ya kan? Terus, head judetnya bagus, speedometernya oke. Jadi, keunggulan-keunggulan dari Stargazernya itu tetap gak hilang. Terus ya, mungkin vlog kita kali ini, coba pendapat kalian, mendingan Avanza G, Expander Exit, atau Honda BR-V. Gak ada yang di 270, gak ada ya BR-V ya? Atau BR-V yang basic. Oke, bye-bye. Sub indo by broth3rmax